Hai guys welcome back to my youtube channel nah ini malam nih tiba-tiba aku tuh kayak gabut banget kayak gak ada kerjaan jadi aku kayak tiba-tiba punya ide gimana kalau gue bikin ayam goreng pakai susu sebenarnya bahannya tuh gampang banget yang ada di rumah kalian aja tapi ini aku emang lagi kehabisan banget bahan jadi aku lagi di supermarket mau beli tepung siap sajinya nah ini aku pakai merek ini ya kalian tuh bebas mau pakai merek apa aja tuh bebas langsung kita masukin nah kita langsung mau pilih bagian ayam apa yang mau kita pakai aku tuh bingung karena banyak banget bagian-bagian ayamnya ternyata dan akhirnya aku milih bagian paha bawah dan bagian paha atas karena dua bagian ini bagian ayam yang paling aku suka kalau makan ayam goreng langsung kita masukin keranjang sebenarnya random banget ya ini aku belanja ke supermarket udah malem banget aku mau bikin ayam ini juga udah malem banget tapi lihat deh masih nganterinya panjang banget dong padahal cuma mau beli ini doang udah sampai rumah ya bahan-bahannya tuh gampang banget ada tepung siap saji terus ada UHT full cream terus ada lemon terus ada bumbunya tuh gula garam dan lada nah ini ayamnya langsung aja kita rendam dengan susu UHT full cream merek apa aja bebas susu inilah yang bikin dan ayamnya tuh akan lebih berasa creamy ya dan jangan lupa masukin bumbunya yang udah kita siapin garam gula dan lada campur sampai semuanya merata dan ini aku pakai tangan aku ya tangan aku udah bersih udah cuci nah ini dipijet-pijet pokoknya sampai merata semua bumbunya ke ayamnya tuh dipijet agak pijet-pijet supaya meresap ya pokoknya ada aku pijet-pijet tuh ada lima menit nah ini aku masih ada susu UHT full creamnya tadi aku penuhin semua aku guyur semua sampai ketutupan ayamnya sekarang habisin ya Nah habis itu jangan lupa kasih perasan jeruk lemon ini tuh bikin rasa ayamnya tuh lebih fresh nanti lebih bebumbu juga berasa sampai ke daging-daging dalamnya ya Nah ini tuh kalau pakai lemon entah kenapa daging-dagingan tuh jadi lebih fresh lebih enak aja jadi nggak bau Nah ini kita pakai satu buah aja udah cukup langsung kita aduk-aduk lagi pijet-pijet lagi supaya nanti meresap lagi aduk-aduk 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 Nah kalau udah kita tinggal masukkan ke dalam kulkas selama 3-4 jam semakin lama semakin baik semakin meresap Nah ini penampakan ayam yang sudah aku diamkan selama 4 jaman di kulkas dan ini aku udah siapin tepung bumbunya yang udah aku bikin jadi dua bagian tepung bumbu yang kering dan yang basah yuk langsung aja step pertamanya kita masukin ayamnya dulu ke tepung yang kering ini tangan aku udah bersih ya gengs aku udah cuci tangan Nah kalau udah full padat kita pindahkan ke step kedua kita masukkan ke adonan yang basah lumurin semua ayam bagian ayamnya sampai merata makin tebel tipsnya ya makin tebel makin padat tepungnya itu semakin garing nanti kulitnya jadi ini babak yang menentukan kulitnya tuh bakal garing atau tidak ya Nah udah jadi satu masih banyak lagi bagian yang lain kita ulangin stepnya terus ya jadi stepnya itu setelah tepung kering ketepung basah abis itu ketepung kering lagi ya semakin tebel semakin baik Nah sebenernya aku agak salah sih disini aku baru menemukan tips ini ya setelah aku mencoba langsung sebenernya lebih baik deh para kalian menggunakan dua tangan jadi tangan kanan dan tangan kiri kalian tuh harus berbagi tugas tangan yang kanan misalkan masukin ayamnya ke tepung kering nanti tangan yang kiri masukin ayam yang udah dari tepung kering ke tepung basah jadi tangan kanan tangan dan tangan kiri itu punya bagian tepung beda-beda yang satu basah yang satu kering tujuannya apa supaya cepat dan supaya tangan kalian tuh nggak lengket-lengket kecampur tepung basah dan tepung keringnya dan ini dia ayam yang sudah selesai kita tepungin lanjut kita goreng yuk gorengnya di minyak yang udah panas ya dengan api yang sedang nah ini aku goreng sekitaran 20-25 menit pokoknya warnanya sampai berubah ke coklatan kalau katanya si golden brown pokoknya gitu lah kira-kira 20-25 menit sampai dia berubah warna menjadi golden brown dan sudah kriuk-kriuk udah siap langsung kita angkat dan kita tiriskan inget ya jangan sering dibolak-balik ayamnya cukup sekali atau sesekali aja dibalik jangan sering-sering karena nanti dia akan menyerap minyak nah ini aku kayaknya balikinnya cuma sekali deh oke kita goreng semua ayamnya sampai kelar abis itu kita angkat kita tiriskan yuk nah ini dia kenampakan ayam-ayamku yang sudah digoreng tadi walaupun bentuknya enggak secantik ayam-ayam fast food yang dijualan di luar sana tapi trust me percaya deh ini tuh jauh lebih lebih sehat karena dimasak di rumah dan rasanya enggak kalah beneran enak beneran tuh uh sampai ke daging-daging dalamnya tuh berasa karena dari bumbu rendaman yang kita rendam sampai 4 jam tadi itu loh jadi bener-bener rasanya tuh sampai ke daging dan tulang-tulangnya lihat deh ayamnya juicy banget uh yuk langsung aja kita maem kita coba ya makan dulu guys thank you banget ya udah ngikutin video aku kali ini ngikutin video kegabutan aku malem-malem sampai aku bikin ayam goreng crispy susu ini sampai udah mau kelar makan thank you so much yang udah nonton jangan lupa untuk like kalau suka videonya subscribe dan juga share ke temen-temen kalian see you in my next video bye 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 bye